Jogjakarta atau Jogja, begitu sering disebut dengan penuh cinta. Lebih dari sekedar rumah bagi kuil dan istana yang megah. Cerita dan budaya yang mendalam, pada dasarnya yang menjelaskan mengapa orang terus datang kembali dan mencari alasan untuk tetap tinggal. Dari sejarah hingga pengalaman pariwisata yang terkenal, temukan hati dan jiwa. Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di antara 34 provinsi di Indonesia, hanya dua daerah yang diberi status daerah khusus, yaitu Aceh dan Jogjakarta. Meskipun merupakan bagian dari Republik Indonesia, hal ini membuat perencanaan kota, pemerintahan, dan penanaman budaya di tangan tradisi berusia berabad-abad dijalankan oleh monarki. Jadi, jika Anda berpikir kerajaan Indonesia adalah dari masa lalu yang hanya diwakili oleh reruntuhan candi dan buku sejarah, Kunjungan sederhana ke Jogjakarta akan membuktikan Anda salah. Saat festival dan acara tradisional dirajuk ke dalam kehidupan sehari-hari, Anda akan melihat bagaimana kesultanan Jogjakarta tidak hanya hidup dan sejahtera, melainkan juga sangat menonjol. Hingga saat ini, raton Jogjakarta tetap menjadi inti kehidupan tradisional. Lokasi tersebut menandai titik fokus seluruh wilayah Sultan. Karena menciptakan garis imajiner dengan gunung berarti di utara, Tugu Jogjakarta, dan Laut Selatan yang mistis. Istana ini masih menjadi rumah bagi keluarga kerajaan, namun sebagian terbuka untuk wisatawan. Istana ini dilakukan di dalam ruangan, beberapa dilakukan setiap hari, dan yang lain mengikuti almanak tradisional. Bahkan, arsitektur Istana Megah ini mencerminkan simbol dan filosofi yang mendalam dari orang Jawa dalam setiap detail kecilnya. Kadang-kadang, Anda mungkin melihat api dalam, pelayan setia, dan penjaga kerajaan, dengan tetak ramah dan pakaian mereka yang diatur. Tidak mungkin memicarakan Jogjakarta tanpa menyebut candi-candinya. Candi kuno yang megah di dalam atau di sekitar wilayahnya. Meskipun sekarang kesultanan Jogjakarta secara resmi menjadi muslim, wilayah ini masih menjadi saksi dari tingginya pengaruh agama Buddha dan Hindu selama peradaban sebelumnya. Candi Buda Budur Candi Buda terbesar di dunia adalah bukti tak terlewatkan dari zaman itu dalam sejarah. Kompleks candi sebenarnya berada di Jawa Tengah, tetapi Jogjakarta tetap menjadi pusat paling populer untuk mengunjungi candi di daerah tersebut. Ditambah lagi, Jogjakarta dan Jawa Tengah dulunya merupakan satu rumpun di bawah kerajaan Mataram, sehingga peninggalannya cenderung sangat mirip. Candi tentunya lainnya di Jogjakarta adalah Candi Prambanan. Dibangun pada abad ke-9, Candi ini menghormati dewa-dewa Hindu. Kompleks ini terdiri dari ratusan kuil batu dan tempat pemujaan, dengan ukiran batu berornamen diatasnya. Bagi mereka yang ingin melihat sejarah menjadi hidup, tinggallah hingga senja untuk menyaksikan pertunjukan sederah tari Ramayana yang megah di halaman Candi. Melestarikan dan menumbuhkan budaya kuno yang berharga adalah tugas yang sangat serius di Jogjakarta. Baik kesultanan maupun sektor swasta cenderung untuk mengikuti adat istiadat dan tradisi yang membesarkan mereka. Dari restoran etnis yang mewarisi resah desa, alat pembuatan tradisional, budayanya tentu dijamin di semua lini. Dengan tetap menjalankan upacara dan ritual adat Jawa yang rumit, serta mengajarkan kepada generasi muda, kesultanan terus menjadi tempat lahirnya peradaban Jawa yang pernah dominan di seluruh pulau. Ulen Sentalu Ulen Sentalu adalah museum swasta di Jogjakarta yang didedikasikan untuk melestarikan dan menampilkan budaya Jawa. Dalam koleksi batik, relik, bahkan foto dan surat yang mengesankan, museum ini menangkap kenangan, emosi, dan penglihatan dari masa lalu kota. Dengan koleksi otentik yang diperoleh dari kesultanan dalam bentuk bangunan megah dan terawat dengan baik, museum pemenang penghargaan ini juga merupakan sorotan pariwisata Jogjakarta yang tidak boleh dilewatkan. Jogjakarta adalah benteng, tradisi, dan budaya. Namun, ia masih berhasil mencapai keseimbangan antara tradisional dan modern. Selama bertahun-tahun, monarki terus menunjukkan kesiapannya untuk beradaptasi dan merangkul yang terbaik dari kedua dunia. Makanan gundeg tradisional sekarang disajikan di restoran mewah besar, di samping warung tradisional. Seni jalanan dapat ditemukan di banyak sudut, mungkin di sebelah rumah dengan hiasan ukir kayu tradisional di basket-nya. Dan jika kecintaan Anda pada Asia tidak memungkinkan Anda untuk berbelanja di pasar tradisional, selalu ada mall dan butik yang menjual batik impian Anda. Jogjakarta adalah tempat yang menjual batik impian Anda. Jogjakarta adalah kota budaya, kota pelajar, kota gudeg, kota perjuangan, dan kota pariwisata. Jogja merupakan kota yang unik. Ada banyak hal yang mungkin akan membuat Anda terkesan. Jadi, kapan Anda akan ke Jogjakarta? Jogjakarta adalah kota p sedang Kita P aman awam. Jogjakarta adalah kota dan pelajari terpunang. Terima kasih.